Termin pertanyaan mungkin untuk Termin pertama Tiga pertanyaan dulu Kalau ada yang ingin mulai Mohon sebutkan nama Ingin institusi Kemudian pertanyaannya apa Monggo Perjalanan 1.000 2.000 3.000 di depan Ini disimpan dulu Oke Silahkan Silahkan Oh ini sudah selesai ya Terus siapa? Ibu Anak Ibu Anak My Ibu Anak A A B A B A B A menginginkan ke dalam masalah hitungan untuk sesuatu Sekarang saya berdua kan tadi nama untuk membantu kata-kata buat penas menunggu kepolisi dan sekarang ini misalnya buat penas berarti akan menerima kasih IETV itu dari sini yang kami nyara Pertanyaannya itu apakah memang sebetulnya apa sih yang kunci yang harus dilakukan yang kata-kata mungkin tidak bisa menjawab masalah tapi mungkin semuanya jadi satu yang terjadi yang bisa disimulkan untuk bisa kata-kata menjadi istirahat penghidup untuk bisa terbuka Lu ada cara atau menunggu yang lain sambil menunggu yang lain kan banyak tiga penduduk penghidup yang dua dulu mungkin ya suede aja suede 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 baik 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 ini dikasih selamat siap nama saya Adi Manjengbang saya sekarang bekerja di EG World International namanya World Vision Indonesia dan juga alunia BOI jadi terimakasih untuk kesempatan dari FKB dimana saya bisa hadir disini saya memperkenalkan juga pekerjaan dari kami World Vision itu adalah kami bergerak keberdayaan masyarakat dan juga anak-anak kebetulan visi kami adalah memperdayakan mereka yang kekurangan apa yang kurang maksud atau miskin bukan saya bukan saya bukan ini World Vision salah satu program kami adalah New Development dimana sekarang kita sedang ada piloting di Jakarta dan juga di Surabaya kita kasih bekerja sama dengan SMK untuk mengadakan pelatihan entrepreneurship jadi kita masuk ke SMK untuk memberikan modul-modul pelatihan dimana anak-anak SMK itu diberdayakan untuk bisa belajar soft skill dan juga siap untuk berwirausana menarik sekali tadi Prof. Tuning mengatakan ada juga beberapa youth transcripts yang tertarik untuk menjadi wirausana percaya saya apakah ada contoh kasus dimana mereka itu sudah berhasil dalam akhirnya bisa berhasil dalam melakukan bisnis mereka sendiri dan bagaimana dibandingkan dengan mereka yang akhirnya mental mentalnya masih mau bekerja itu apakah lebih baik yang masih mau bekerja atau yang masih mau jadi wirausana kemudian yang kedua kalau tidak salah tadi lokas ini dilakukan di Karawang apakah ada kemungkinan untuk misalnya ke daerah lain di luar Jawa kalau dari kaki sendiri kami tersebut berbagai wilayah di Indonesia sampai ke Padua mungkin ada kesempatan buat bergolong keras terima kasih terima kasih terima kasih atas presentasi yang super cool ini jadi kebetulan saya sedang membaca tulisan dari bedclap dan kawan-kawan kawan-kawan judulnya bedclap dan kawan-kawan ini mengadopsi terima kasih 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 Kalau transisi yang terlalu cepat, karena transisi ini juga berpengaruh nanti ke migrasi, itu nanti bagaimana transisi ke kedepanannya? Maaf keadaan yang dapat, lansian juga ekor dulu. Saya langsung jawab aja Ibu Ana, terima kasih. Udah hadir, jauh-jauh udah disana macetnya, Bu. Oke, ya, ini yang saya presentasikan beda dengan yang ada di report. Yang ada di report itu lebih komplit dan lebih mengacu kepada DOA, yang menguntut macam-macam, termasuk gender, ada disability, dan policy education-nya. Di situ, pertanyaannya kan, pemilihannya kenapa? Memang kita tidak memilih daerah karena gendernya. Karena ini bukan status gender, tapi sebetulnya. Nah, saya hanya melihat Provinsi Lampung untuk agraria. Ya, kebetulan bulan November saya, Puruh Masyarakat Statistik, mengundang Gubernur Lampung untuk bicara kita kesana. Dan dia mengatakan itu, bahwa produk-produk yang diekspor itu ada semuanya produk agraria, tetapi nilai tambahnya, cover-nya paling tinggi di Lampung. Dan nilai tambah penduduknya kecil. Nah, makanya saya lihat karena dari supply side saya ambil di situ. Lalu, bandingannya apa? Yang mudah karena kita, ini namanya explorative study. Bukannya study beneran, makanya. Karena juga belum tahu apa sih yang namanya SWT itu. SWOT. School to Work. STW. SWT ya. Transition. Jadi, juga kok ternyata hasilnya rada bunyi. Jadi, mohon maaf kalau ibu tidak puas. Tetapi, kalau melihat report-nya, di situ banyak langkah-langkah plan of action yang kita sudah memukakan. Di sini ada report-nya ini, ada lima halaman lebih. Jadi, termasuk bagaimana menggerakkan daerah supaya mereplikasi ien di daerah-daerah. Katanya, ien itu sudah jalan-jalan Pak Budi CS ke Burisma. Itu sangat tertarik untuk mengaplikasikan ien di Surabaya. Lalu, Pak Redban Kamil juga menggerakkan carangkalunat. Jadi, ada best practices yang kemudian bisa dikembangkan. Kembalikan dan di-replikasi. Itu salah satunya. Jadi, ibu kalau mau baca tentang kualisnya yang lebih lengkap. Report-nya ada di rebu duakan. Kemudian dia jarak. Meskipun kita tidak harus mencari sampel yang gender. Tapi, di situ tertangkap. Itu tadi. Yang bisa menerangkan. Itu bukan karena discourage worker. Tetapi, itu gender banget. Masalah measurementnya masih kurang. Kemudian, ada satu subsection di report itu tentang gender sendiri. Bahwa sebetulnya diskriminasi laki-laki dan perempuan itu untuk masuk sekolah SMA atau SNK tidak ada. Tapi, stereotyping di women and men itu masih terjadi. Kalau di SNK agriculture. Itu perempuan milik food processing. Agriculture products. Dulu, waktu dibuka. Itu yang lagi-laki 75%. Yang perempuan 25%. Sekarang terbalik. Sekarang perempuannya 75%. Laki-laki 25%. Tapi, itulah stereotyping. Lalu, kemudian. Kalau mencari kerja. Dimana? Ini terkait migrasi. Kalau laki-laki bolehlah di luar jawa. Kalau perempuan tidak boleh. Jangan jauh-jauh dari orang tua. Itu, kami tidak bertahan. Jadi, limiting access to labor market. Bagi perempuan karena stereotyping. Nah, kemudian. Pak Andi, terima kasih banyak. Ini motivation. Saya sering kenal. Dan, mohon di-share lebih banyak lagi. Apa yang dikerjakan. Untuk membantu teman-teman SNK dengan soft skill-nya. Untuk dia bisa menjadi wira usaha. Tetapi, kalau saya ditanya. Mana wira usaha yang berhasil? Saya kira di Big Andy atau di Hulu sudah banyak. Saya tidak berani. Karena, saya belum pernah memiliki pengguna usaha sendiri. Tetapi, kayaknya ada yang yang berhasil. Tetapi, yang saya lihat. Orang-orang yang berhasil itu. Mempunyai gas yang tinggi. Tidak mudah menyerah. Dan, tahu membuka. Mencari peluang. Nah, itu kalau tidak mencari peluang ya. Kemarin dari analisa Pak Ervin itu. Wira usaha yang berhasil dari modeling. Apa ya kemarin ya? Modeling logic. Dia itu social capital dibagi dengan networking. Kemudian tolerans sama satunya. Apa ya? Apa ya satunya? Kemarin. Itu ternyata yang paling kumgul tolerans. Karena dia bisa menerima perbedaan di lingkungannya. Dia bisa menerima dari SUSENAS modul. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Itu yang lebih kumgul menjadi wira usaha dengan suktes fisik. Dari Sakernas. Eh, SUSENAS 2012. Jadi, tapi itu di paper ya. Di paper sebenarnya tidak sama. Acul. Saya kalau mengikuti Anda, ya manggut-manggut aja. Tanyaan besar saya. Measurannya apa? Kalau ini tadi. School of Work Transition. Itu pakai ILO Concept. In transition, not yet transition. Kalau of you. Life cycle transition. Life course transition. Apa ini? Kalau BOWEL BAIK. Percentage yang masih sekolah 75%. Maka yang 25% sudah transitive. Nah, itu makin lama ya 75% makin naik. Lama-lama 100% nanti. Sekolah semua. Itu measurementnya apa? Sebenarnya yang dipakai sama ibu itu sama. Hanya saja. Apa namanya. Jadi, si yang tadi 2.000. Sebenarnya dia pakai model di bawang-awang. Itu tahun 76. Lalu untuk fining nanti dia pakai haginal yang terkir. Di fin tahun 53. Sama 3.000 dan 76. Jadi, measurementnya macam-macam ada. Untuk prevalence sendiri. Itu beberapa proporsi yang sudah melewati. Start. Lalu kaninnya itu lagi. Dia pakai symbol age. Jadi, kata-kata. Kata-kata umum. Ketika seorang melewati. Nah, ini. Yang menarik buat saya. Itu karena kita di-reduisinya. Selain data FSS. Pake percentage apa? Apa survival? Pake percentage. Pake proporsi sendiri. Dan justru menarik menurut saya. Kamu ini bisa. Kita trafkan juga untuk data-data prosesi. Kita bisa menipun. Timing. Credit and spread. Dan sebagainya. Yang mana biasanya kita harus pakai data. Dan sebagainya. Dan justru menarik buat saya. Dan kebetulan saya sekarang sedang menghitung. Untuk SP-2000, SP-2005, dan SP-2010. Pengen lihat nanti. Karena saya lebih tertarik nanti. Apakah lalu di transition ini. Kemigrasi kan itu seperti apa? Karena. Dari mulut dari 1999. Setiap perubahan dalam. Light history. Trasitoris. Itu berpenaruh terhadap. Migrasi. Contohnya ketika seseorang. Mau sekolah. Bila sekolah dia. Akan menjadi sekolah tidak dapat. Pasalnya seperti itu. Atau. Melis. Itu sangat. Kuat penaruhnya terhadap migrasi. Makanya itu selesai. Yang ingin saya inginkan. Kira-kira nanti kalau kita terlalu cepat. Atau terlalu lambat nanti di transisinya. Apa enggak memperhenti. Yang migrasi kita ini. Jadi si. Berkat dengan kawan-kawan ini. Kesimpulannya adalah. Dari dia menggunakan. Proximity termina. Yang dia. Dari Bongas tadi. Kondisi sosio ekonomik. Suatu negara. Itu. Berpenaruh. Tepatah. Bentuk. Dari. Melalui. Proximity. Terminal. Light history. Dari. Ini. Untuk. Oke. Teknikal. Operasi teknik. Saya sedih banget. Tapi untuk. Ini punya. Dagingnya. Konsepnya. Coba aku baca. World Development Report. 2009 atau 2010 ya. Development and the next generation. Dia pakai. Mbak Rumi apa itu? Cynthia Lloyd. Apa namanya? Transition to adulthood. Itu bagus banget. Dari mulai. Dari. Early childhood. Sampai. Dia working life. And marriage. Itu disitu ada migration juga. Jadi. Evolusi life course. Itu semua diceritakan. Baik itu. Berdasarkan data-data. Jadi. Mungkin. Bisa menampak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Termin kedua. Sekarang kita buka. Pak Pengaruh satu. Akan susah-susah ya Pak. Ibu satu. Satu lagi. Ada yang kekurangan. Tiga. Silahkan Pak Pengaruh. Terima kasih. Mas Kewa. Saya. Pertama harus dikelir dulu. Bukanlah. Dari kerjaan. Cuman saya. Di perkotaan. Sedang. Menggelut di superkotaan. Oleh karena itu kami di pasca. Termotivasi untuk. Sebetulnya motivasinya adalah joint studies. Jadi perkotaan. Gender. Sebetulnya juga sudah ditawarkan. Kerebu. Tuning. Dan Mbak Helda. Cuman super. Super. Sibuk. Akhirnya saya tangkap. Mas Hatim. Jadi judulnya adalah. Ini mohon maaf nih. Judulnya sangat-sangat. Mungkin bagi anda. Anda rudimentar ya. Tapi bagi saya. Kena. Bukan alginya. Yang penting saya. Aku tanya. Hidup penelitiannya. Kalau bahasa yang besar. Begitu. Urban. Women. Unenvironment. Memang. Ada embel-embel. Berikutnya. The youth. Jadi pokoknya. Pengangguran perempuan. Di kota. Memang. Nanti akan dikirim juga. The youth. Karena. Tadi. Sudah lama. Menuruti. Dan. Penomenanya. Mohon maaf lagi. Saya kan. Bukan alginya. Agak. Intinya adalah. Karena dana terbatas. Dari. Gak dapet. Akhirnya dapetnya. Diktas. Memang. Punya. Perhatian. Terhadap. Kota. Pengangguran. Dan perempuan. Sebenarnya. Saya trigger. Oleh bacaan. Di depok. Saya tergaget-gaget. Ada analisa. Depok. Pengangguran perempuan. Lebih banyak. Tapi. Begitu. Saya cek. 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 Ini memang agak general. Apa ya. Fenomenanya. Bahkan sekarang. Mungkin bagi. Ini masih. Masih hangat. Ada blok. ADB. Kalau masalah. Ada publikasi terakhir. Ini perempuan berada kemana nih. Di pasar tenaga kerja. Tapi. Proponi. Tadi. Udah menjelaskan. Beberapa alasannya. Tapi. Saya lebih ingin lagi ya. Selain masalah. Perempuan. Kepelibatan. Di tengah kerja. Karena labor participation. Yang rendah. Dan lain. Dan lain. Dan lain. Tadi ya. Saya lebih masuk lagi. Sebenarnya. Ada. Pasti ada. Sudah. 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 Mengingat. Tentunya lain. Apalagi mungkin yang di. Kota lebih. Nggak tahu saya. Datanya. Ini kan baru mulai. Apalagi. Educated. Atau. Lebih modern. Lebih formal. Dan so on. Dan nanti. Kasusnya memang di. Dan. Dan profiling. Tanggal 21. Dan diundang juga. Sebagai lain-lain. Pertanyaan saya. Kalau gini. Walaupun Di sana sini sih ada Isu gendernya ya Tapi secara umum, terutama kaitannya dengan Bisa pakai bahasa yang lepas saja Relatif tingginya pengangkuran Di negara maju dua tinggi kan Di Perancis, di negara Banyu lainnya Perempuan Memang fenomena umum Saya pengen giring ke kota Mungkin dengan Pemahaman-pemahaman di kota Mungkin yang dicari oleh beberapa teman Yang bergaya Polisi resepi Itu mungkin lebih relatif ya Lebih mudah di kota Apalagi kalau pemimpinnya Respotsif Ada gak gambaran Tadi udah sih Tapi saya Di awal ini Ada guidance lagi gak Supaya Jadi sebenarnya ini Ini acara ini Untuk di mengait Ke studi Pengangkuran Kota Perempuan Memang nanti digiring Ke EU Mungkin itu aja Jadi sebetulnya ini Info awal Terima kasih Atau mungkin untuk teman-teman yang ingin Juga kebetulan Ini sebelah kiri Anda Teman BPS semua Apakah itu Apakah itu Memang nanti Pak Rizal dari teman Kita undang Dan beliau udah sanggup Pemacara ILO Di Dorobudur Beberapa bulan yang lalu Mau saya kalau ada teman-teman mahasiswa Terlaku Yang tertarik Di situ kita bisa bikin Begininya akan ada Untuk kita dorong Nah obsesikannya adalah Dengan tiga program studi ini Yang tadi Empowerment dari Perempuan Perempuan Mohon maaf Di kota Karena alternatif Solusinya Lebih banyak di kota Di kota Di kota Di desa Dan Ibu deputi Manek PP Juga ada Petarik Dan Mbak Nas Juga petarik Jadi hari ini Mari nanti kita Saya Bu Surikanti Oh Mbak Nas Saya udah impukan Ke Bu Yanti Juga Naker Saya udah kontak Dengan Bu Ros Nanti mungkin akan ada Dari itu Jadi silahkan Kalau teman-teman Akan ada yang Tertarik Di sana Terima kasih Assalamualaikum Welcome back Saya Rahmi Dari BPS Tadi Aku menunjukkan Konsep Bekerja BPS Memang Teruskaran Kita masih Memakai Konsepnya ICRS K13 Dan kita Dan kita Saat ini Sedang Akan Melancang Coba Untuk Melakukan ICRS Konsepnya Perbedaannya Adalah Dari Dari Konsepnya Kerja Yang Tadi Voluntary Voluntary Terus Kemudian Yang Terjuang Adalah All Use Reduction Of Work Dan Itu Mereka Yang Bekerja Konsep Perbedaan Dari ICRS 13 19 Kemudian Perbedaannya Lagi Adalah Diagram Pembedaan Dulu Hanya Ada Pembedaan Antara Angkatan Kerja Dengan Bukan Angkatan Kerja Nah Di ICRS 11 Nanti Di Di Bagian Dari Bukan Angkatan Kerja Itu Akan Ada Potential Workforce Potential Workforce Itu Adalah Sereka Yang Tidak Bekerja Tidak Menjadi Kerja Tapi Sebenarnya Berseja Atau Dia Yang Tidak Bekerja Menjadi Pekerjaan Tapi Tidak Available Jadi Tidak Menjadi Pekerjaan Tetapi Dia Tidak Menjadi Pekerjaan Tetapi Dia Bersedia Itu Yang Akan Kita Keras Akan Dicoba Jadi Nantinya Indikator Yang Diasat Dari Sermas Jika Tidak Hanya Tidak 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 Satu Satu Sampai Akan Satu Dan Bawah Menurut saya Mungkin Belum Tadi Perempuannya Tidak Mungkin Maksudnya Adalah Potential Atau Personal Atau Dua Potential Dan Yang Sebetulnya Dia Unpaint Terima kasih 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 Terima kasih